Peningkatan kasus kejahatan seksual terhadap anak disampaikan Ketua KPP AD Kalbar Eka Nurhayati. Sejak Januari hingga bulan Juli, KPP AD Kalbar menangani 185 kasus. Seluruh kasusnya merupakan kasus non-pengaduan. Ironisnya, kasus kejahatan yang ditangani justru didominasi oleh orang-orang terdekat korban sebagai pelaku. Peningkatan signifikan juga terjadi selama pandemi COVID-19. Jumlah kasus yang ditangani tahun ini meningkat dibanding dengan periode yang sama di tahun 2019. Tentunya kasus ini bukan malah menurun tapi meningkat di mana dari tahun 2019 sampai 2020, kasus yang kami dampingi itu bertotal 150 kasus. Tetapi di 2020 ini dari Januari hingga bulan Juni 2020 naiknya luar biasa sangat drastis yaitu menjadi 185 pengaduan. Dan mohon atensi dari seluruh masyarakat agar tetap menjadi mata dan telinga KPP AD, pihak kepolisian, pemerintah daerah agar tidak berdian diri atau membiarkan segala bentuk kejahatan atau pelanggaran pelindungan anak yang terjadi di Kalimantan Barat. KPP AD mengimbau seluruh orang tua untuk tetap memantau dan mengawasi anak, khususnya selama masa karantina di rumah. Orang tua juga diminta untuk mengawasi penggunaan media sosial. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak